Karena orang yang selama ini dia percaya, orang yang selama ini dia sudah anggap sebagai keluarga, itu malah menghianati dia dengan cara... Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, it's a good, nothing problem dong kan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time, kita akan membahas tentang sisi kelam dari Lisa Blackpink. But way, tahan dulu, sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia para K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempat tinggal buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-pop wars yang lain, terutama para Blink ya guys. Tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama, Lisa Blackpink. Lalu di tahun 2011, Lisa resmi menjadi trainee di YG Entertainment dan terbang meninggalkan Thailand. Dan dalam masa latihan selama sekitar 5 tahun, Lisa pun dilatih dalam dance, rap, dan bahkan bernyanyi oleh YG Entertainment. Di masa pra-debut, pada tahun 2015, Lisa pernah menjadi model sebuah merek pakaian di Korea Selatan yang bernama Nonagon. Dan pada tahun 2016, Lisa berhasil debut sebagai seorang idol bersama girl group Blackpink. Dengan kepopuleritasannya yang sangat-sangat tinggi, Lisa pun banyak didapuk menjadi brand ambasador oleh aneka merek produk ternama di dunia, mulai dari Bulgari hingga Selain. Di Thailand, Lisa juga dikontrak secara eksklusif oleh AIS yang merupakan sebuah perusahaan operator ponsel. Dan pada tahun 2021, untuk kedua kalinya, Lisa kembali dipercaya menjadi mentor dance di ajang survival Youth With You. Dan pada tahun 2021 ini juga, Lisa dikonfirmasi akan melakoni The Boss sebagai seorang soloist dan sedang dalam proses persiapan. Jadi, itu adalah informasi singkat mengenai Lisa Blackpink. Dan mengenai Lisa, seperti yang kalian tahu baru-baru ini, banyak dari para Blink yang men-trainingkan topik YG Stop Sabotation Lisa. Atau YG Stop Menyabotas Lisa. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa hal itu ditrainingkan oleh para Blink? Jadi gini guys, ada sebuah foto. Fotonya ini, kalian dapat lihat. Jadi, misalnya di sini kayak jadi model untuk telepon gitu ya. Ini teleponnya parah banget sih. Editannya menurut aku. Ini editannya parah banget. Lihat deh, teleponnya kayak nggak searah gitu loh sama tangannya. Ini yang ngedit ya Allah sumpah ya. Maksudku ya, mereka ini kan adalah orang-orang yang ahli gitu ya dalam hal itu. Masa sih editannya kayak, you know what, ini tuh editan kayak kita gitu. Kayak kita yang masih belum pro gitu. Walau mereka di sini kan udah pro banget. Udah teliti juga pasti. Tapi ini kan bener editan dari pihak sananya kan. Editannya kok gini banget sih, parah banget ya Allah. Nggak bisa gitu disatuin sama tangannya dari Lisa. Nggak bisa sama sekali. Jadi hal inilah yang ngebuat para Blink, terutama para Lilis, itu ngerasa kecewa nih. Dengan apa yang dilakukan oleh pihak YJ Entertainment gitu. Seharusnya di sini mereka itu lebih teliti ya dalam mengedit hal itu. Dan sebenarnya guys, ini tuh tidak hanya sekali terjadi saja kepada Lisa. Tapi sudah berulang kali terjadi. Dan berikut adalah bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para penggemar. Mengenai bahwa Lisa ini memang disabotase oleh YJ Entertainment. Langsung aja kalian lihat yang berikut ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi video yang kalian lihat tadi itu merupakan sebuah video kompilasi yang dibuat oleh seorang Blink. Yang mana hal itu juga telah dibagikan banyak banget di Twitter. Udah banyak banget yang retweet. Kalau menurut pendapat aku siap pribadi, ya aku juga kalau jadi kalian pasti kecewa banget ya. Karena di sini terlihat sekali bahwa mereka itu tidak profesional dalam melakukan hal-hal seperti ini. Seharusnya kan harus lebih teliti lagi dan juga lebih profesional gitu. Dengan nama mereka yang sudah besar, ya bisalah diperbaiki kualitasnya. Benar nggak? Tapi ya balik lagi ya, mungkin ada penyebab mereka melakukan hal itu. Mungkin yakan-akan kelelahan mungkin guys. Atau salah unggah mungkin. Ya kita juga tidak tahu. Intinya sih untuk sekarang ya positive thinking aja. Nah cinggung, selain tentang sabotase tadi. Sebenarnya masih banyak hal yang terjadi dengan Lisa Blink. Banyak banget. Mulai dari rasisme, habis itu penipuan juga. Habis itu teror juga. Dan bahkan dia ini juga mendapatkan hate comment. Dan hate commentnya ini juga bahkan berasa dari Blink juga. Oke, untuk pertama kita mulai dulu membahas tentang rasisme yang terjadi dengan Lisa Blink. Nah rasisme yang terjadi dengan Lisa Blink itu menurut aku parah banget nih. Dikarenakan Lisa ini berasal dari Thailand, itu banyak banget yang menyebutkan hal-hal yang buruk tentang dia. Untuk contohnya, kita lihat kasus yang kemarin aja ya. Itu kan kemarin ada sebuah grup obrolan. Dimana grup obrolan ini itu kayak membahas tentang Lisa. Nah yang dibahas tentang Lisa itu adalah tentang keburukan. Ya bahkan Lisa sendiri itu tidak melakukan hal itu. Dan bahkan nggak ada artikel satupun yang menyebutkan Lisa seperti itu. Tapi apa yang dia ungkapkan atau netizen ungkapkan dalam chatan itu hanyalah berdasarkan pemikiran kotor mereka saja. Coba deh bayangin. Dikarenakan Thailand itu terkenal mungkinnya. Dikarenakan banyak yang transgender seperti itu. Mereka disini menyebutkan Lisa juga seperti itu. Mereka menyebutkan bahwa Lisa disini transgender guys. Itu nggak ada otak serius. Lisa dari kecil emang udah cewek bro. Coba deh kalian lihat bagaimana dia di sekolah dulu. Tanyain ke sekolahnya dulu langsung ya. Sumpah panas banget ya. Lisa dari dulu udah pure cewek dibilangin transgender. Itu yang ngomong nggak ada otak emang ya guys. Dan nggak hanya itu saja nih guys. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Lisa ini juga katanya jual keperawanan. Alias nggak perawan lagi sekarang. Itu ada kok kemari kita udah bahas. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat deh video itu. Jadi intinya adalah dalam chatan itu mereka kan membahas nih tentang Thailand. Buruk banget sih. Mereka itu sok tau banget tentang Thailand. Thailand seperti inilah. Thailand seperti itulah. Padahal nyatanya mereka kan tidak terlalu tau banget nih tentang Thailand. Cuma tau sekilasnya doang. Tapi udah berani banget bilangin Thailand seperti itu. Aku disini bukan bermaksud nyebelah Thailand atau sok tau juga ya tentang Thailand. Tapi ini kan sudah menyangkut tentang negara orang lain gitu ya. Jadi seharusnya kita sebagai warga negara lain tidak membicarakan yang buruk tentang negara lain. Apalagi sampai yang seperti itu. Karena besipa sensitif banget kan. Boleh kok membicarakan tentang negara itu. Tapi jangan sampai hal-hal yang berbau sensitif juga nih. Salah satunya adalah kemarin katanya negara Thailand itu suka banget jual keperawanan saat anak-anak seperti itu. Dan dikarenakan hal itu mereka disini menyebutkan bahwa oh Lisa kayaknya gak perawan lagi deh. Siapa yang marah gitu ya sebagai para Blink. Of course disini marah banget. Sehingga waktu itu para Blink sih mengungkapkan kemarahan mereka atas grup tersebut. Dan juga disini mereka itu kayak minta supaya YG Entertainment segera mengambil tindakan. Intinya kalau kita berbicara tentang rasisme yang didapatkan oleh Lisa itu gak ada habis-habisnya sih. Selalu ada dan juga selalu ada. Dan gak hanya tentang itu saja. Seperti yang aku bilang tadi Lisa ini juga pernah mendapatkan yang namanya penipuan. Dan penipuan itu dilakukan oleh mantan manajer dari Lisa. Yang mana mantan manajer ini menggelapkan uang Lisa hingga miliaran won. Waktu itu sang manajer menggelapkan uang Lisa sebesar 1 miliar won. Ya kalau kita kompresikan ke rupiah bisa belasan miliar rupiah deh. Sebagai penggemar of course kita disini marah sekaligus kecewa dengan sang manajer. Kenapa? Karena manajer itu sebenarnya udah tau betul bagaimana kerja keras dari Lisa Bliping untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu tidak mudah banget. Lisa harus jadi model disini, model disitu, belum lagi nyanyi disini, nyanyi disitu, habis itu jadi juri juga. Dan dengan enaknya dia disini menggelapkan uang Lisa sebanyak itu. Dan disini bukan hanya masalah nominal saja. Tapi disini juga menyangkut masalah hati. Kenapa masalah hati? Karena Lisa dan juga manajer itu kan udah lama banget nih bekerjasama. Tapi tidak memiliki hati sedikitpun kepada Lisa. Nggak kasihan gitu sama Lisa. Nggak kasihan bagaimana kerja keras dari Lisa. Dari sini aku juga takut si Lisa itu kayak jadi parno dan juga trauma untuk menerima orang baru. Karena kalau kita sudah mendapatkan hal yang buruk gitu ya di masa lampau. Di saat kita akan berhadapan dengan orang baru di masa depan. Itu kayak jadi apa ya, bukan negative thinking selebih tepatnya. Tapi jadi kayak lebih overthinking. Dan juga waspadanya itu pasti waspada banget. Karena disini kita itu takut gitu loh guys untuk mendapatkan hal yang serupa. Dan ini pasti juga ngebuat Lisa Blackpink sedih dan juga kecewa gitu. Karena orang yang selama ini dia percaya, orang yang selama ini dia sudah anggap sebagai keluarga. Itu malah mengkhianati dia dengan cara menggelapkan uang yang telah dihasilkan dengan kerja kerasnya. Dan entah hanya tentang penipuan dan juga rasisme saja. Lisa Blackpink itu juga pernah mendapatkan yang namanya teror atau ancaman untuk di-kill sama-sama. Udah lumayan sih banyak yang memberikan ancaman kepada Lisa. Tapi ada salah satu yang viral dan hal itu juga sempat kita bahas ya sebelumnya. Ada kok di tahun lalu. Jadi ada seorang netizen yang ngebuat sebuah postingan. Dan postingannya ini itu berisikan tentang hujatan kepada Lisa dan juga Ayu. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa dia itu bisa ngebenci dua idol yang sangat terkenal akan kemanisannya dan juga baik hatinya ini. Why? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Nah di dalam postingan itu dia mengedit foto dari Lisa. Yang mana foto dari Lisa itu kayak ditaruh di foto pemakaman. Dan selain itu dia itu mengedit foto Lisa dalam bentuk yang jelek. Aku di sini nggak bisa menampilkan fotonya kayak gimana. Karena fotonya itu bener-bener sensitif. Karena ada darah juga. Dan intinya itu bener-bener creepy banget sih. Kalau kalian mau lihat fotonya itu bisa dilihat kok di video aku sebelumnya. Tapi di kanak-kan video itu aku dapetin ini loh guys. Peringatan. Karena fotonya yang ada di video itu emang sensitif banget. Makanya di sini aku nggak nampilin lagi. Aku dapet peringatan again dari pihak Youtube. Dan saat itu para bling sih khawatir banget nih dengan Lisa gitu. Karena mungkin si netizen itu tidak akan melakukan hal itu dalam kehidupan nyata. Tapi kan secara tidak langsung ini akan melukai mental dari Lisa. Karena kalau Lisa di sini melihat postingan dari netizen itu. Of course di sini Lisa akan merasa sedih dan juga takut. Dan selain itu Lisa ini juga pernah dipaksa untuk speak up gitu guys. Dipanggil untuk yuk speak up dong mengenai masalah ini. Kamu itu orang Thailand atau bukan sih? Pernah nggak sih? Ingat nggak sih dalam kasus itu? Ingat dong ya. Kemarin loh terjadi. Jadi saat itu Lisa. Jadi saat itu Thailand ini kan ada problem kayak gitu nih. Dan dari problem itu. Mereka di sini atau warga Thailand itu sudah meminta. Para artis-artis yang berada di luar Thailand. Untuk speak up mengenai masalah itu. Dan udah banyak banget yang speak up. Kalau misalnya ada Nikun. Lalu ada Bembe. Terus siapa lagi ya? Aku lupa. Intinya gitu deh. Mereka semuanya pengen gitu. Supaya yang di luar Thailand itu speak up. Dengan apa yang terjadi di negaranya. Salah satu orang yang paling mereka push di sini adalah Lisa. Karena Lisa kan juga famous banget ya. Ya kalau kalian sih niat dari para warga Thailand itu sebenarnya baik nih. Mereka di sini tuh pengen nih. Dengan speak up-nya para idol K-pop ini. Itu akan ngebuat pemerintahnya itu bisa nge-notice gitu loh. Oh ini loh yang diinginkan oleh warga aku. Ngerti nggak sih? Karena kan yang namanya kekuatan dari para artis K-pop itu kan besar banget nih. Terutama dengan Lisa. Itu kan powernya emang besar. Jadi inilah yang ngebuat mereka itu terus nge-push nih. Supaya Lisa ini terus speak up mengenai masalah itu. Tapi kembali lagi ya. Ini kan masalahnya sangat sensitif banget. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan itu. Atau yang terjadi di YG Entertainment. Mungkin saja Lisa ini pengen speak up. Tapi di sini YG Entertainment kayak menahan. Kita nggak nggak tahu bagaimana di dalam perusahaan ya. Karena di dalam perusahaan itu banyak sekali pertimbangan gitu loh guys. Untuk para idolnya. Jadi nggak boleh sembrono banget untuk speak up. Mengenai ini dan juga itu. Banyak banget pertimbangannya. Jadi nggak mudah banget. Apalagi dengan popularitas Lisa yang sangat besar banget. Tentu di sini dia itu harus berhati-hati. Karena kalau Lisa di sini salah mengambil tindakan. Karinnya itu akan mudah dengar redup. Bener nggak? Sudah banyak banget para idol K-pop yang udah sukses di atas. Tapi sekalinya ada masalah langsung redup. Kalian sudah lihat bagaimana hal itu terjadi. Hal inilah yang menurut aku menjadi pertimbangan oleh Lisa dan juga YG Entertainment. Sehingga Lisa saat itu tidak speak up. Jadi kita sebagai netizen sih tidak perlu terlalu memaksa ya. Karena kita juga tidak tahu apakah itu adalah hal yang baik untuk idol itu atau tidak. Bener nggak guys? Jadi aku sih nggak mau menyalahkan Lisa karena Lisa tidak speak up. Itu kembali lagi pada dirinya sendiri. Dan tanya-tanya saja nih guys. Lisa Blackpink itu juga pernah mendapatkan hate comment yang sangat banyak banget. Atau nggak alasannya karena apa? Karena Lisa ini itu mendapatkan line yang sangat banyak banget di lagu dari Ice Cream. Ingat dong ya kejadian waktu itu. Dan itu ngebuat aku nyesak banget. Serius. Padahal ya kita itu sebagai Blink. Meskipun kita itu emang ngebiasin yang ini, itu, ini, itu. Tapi seharusnya kita tidak boleh sampai memberikan hate comment kepada si Lisa saat itu. Karena gini guys, karena gini. Sebenarnya bukan Blackpink yang ngebagi line distribution. Yang ngebagi line distributionnya itu adalah si produser lagu. Produser lagunya inilah yang ngebagi bagiannya mana, yang mana yang cocok dinyanyikan oleh penyanyi tersebut. Jadi meskipun ada yang dapetin line yang paling banyak, kalian yang paling sedikit, of course. Itu adalah berdasarkan pertimbangan dari produser lagunya. Jadi di sini banyak yang salah sasaran. Yang di-hate oleh orang lain adalah Lisa Blackpink. Padahal Lisa di sini kan hanya menjalankan tugasnya saja. Tugas yang telah diberikan oleh agensi dan juga pihak produser lagu. Salahnya Lisa itu dimana sih? Karena dia dapetin line yang banyak gitu. Dan terlepas dari hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi dengan Lisa Blackpink. Lisa ini menjadi salah satu idol di masa sekarang ini yang sangat-sangat sukses. Tak hanya bersama dengan grup, kegiatan individunya juga sangat sukses besar nih. Misalnya ya dimulai dari YouTube channel. YouTube channel dari Lisa aja itu sudah mencapai jutaan subscriber. Kalau nggak salah 5 atau 6. Dan video-video yang dirilis oleh Lisa itu pasti selalu berhasil menguasai trending. Dan nggak hanya di Korea saja, nggak hanya di Indonesia saja. Tapi di berbagai belahan dunia. Setelahnya itu saja nih guys. Berbicara mengenai masalah followers. Followers dari Lisa itu banyak banget. Kalau nggak salah jumlahnya adalah 30 jutaan deh. Bener nggak sih? Untuk yang tau jumlah Instagramnya berapa sih? Komen di bawah ya. Aku lupa jumlah followers dari Lisa. Intinya banyak banget. Selain itu Lisa ini juga terpilih menjadi curi di Youth With You untuk kedua kalinya. Yang mana hal ini membuktikan bahwa Lisa ini merupakan mentor yang baik. Sehingga hal ini yang membuat pihak Youth With You percaya dengan Lisa Blackpink. Tak hanya dengan nama Lisa Blackpink yang tenas saja. Tapi Lisa ini juga memiliki kemampuan. Kemampuan inilah yang membuat Youth With You itu percaya dengan Lisa untuk dijadikan sebagai mentor kembali. Dan selain itu saja nih guys. Seperti yang kalian tahu bahwa Lisa ini itu juga didapuk oleh berbagai berantor nama di dunia. Mulai dari Sailin, Bulgari juga, Nonagon juga banyak banget ya. Dan dia ini juga kalau kita bisa bilang ya dalam masalah passion itu bagus banget. Dan seperti yang aku baca dari beberapa artikel sebelumnya. Ada dua member dari Blackpink yaitu Lisa dan juga Jenny disebutkan oleh staff sebagai salah seorang idol yang memiliki hati yang sangat baik banget. Tapi kalau staffnya udah ketemu sama semua member dari Blackpink pasti dia juga menyebutkan bahwa semua member Blackpink itu memiliki hati yang baik. Benar nggak guys? Oke cikgu tadi kita sudah membahas tentang Lisa Blackpink. Panjang banget dari awal sampai yang sekarang ini. Kalian udah lihat bagaimana kerasnya perjalanan dari seorang Lisa Blackpink. Untuk menjadi yang sekarang ini itu tidak mudah banget. Intinya aku sebagai penggemar mengharapkan yang terbaik untuk Lisa. Semoga kedepannya dia dimudahkan jalannya dan tidak menemui hal-hal yang buruk. Terutama tentang rasisme. Semoga rasisme terhadap Lisa itu diberhentikan. Dan tidak ada lagi orang yang melakukan rasisme terhadap Lisa. Karena Lisa tidak pantas mendapatkan hal-hal seperti itu. Oke cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Bagi dalam ucapan sikap tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong Thanks for watching.